hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang pukul 6 lebih 10 menit inilah kondisinya di atas puncak Bekerentap Alhamdulillah terdapatkan ya eh awannya pada pagi hari ini namun saya tidak kita tidak dapatnya sunrise ya iya ini kawan-kawan yang cewek-cewek belakang ini yang cowok-cowoknya Oke bre buka rentap inilah kondisinya ini tempat datarnya teman-temannya walaupun tidak terlalu datar tapi bisa lantai tenda untuk dipasang di bunca ini ya inilah puncak Bukit Rentap dan disini buat kawan-kawan bisa juga nanti ini buat lagi tenda di sini apa buat berikan tenda di sini juga di sini juga dan di ujung sana juga itu ada tempat rata juga bagus juga untuk ini sport diri dan tenda itu tenda kami di sana di ujung teman kita lagi ini ya lagi buat kopi karena kita sebelum pulang itu emang yang apa suka kopi itu harus buat inilah buat perbiaran antar sih katanya ini sayangnya nih ini apa tertutup kabut jadi enggak nampak ini ya disculinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kondisinya sekarang jamnya jam 7 lewat 10 menit ini ini ya ternyata kabutnya nih ini lembut ibu ini ya sekitar jadi enggak nampak nih bukit kelamnya yang di ujung sana nampak sedikit ya seperti itu akan lanjutkan nanti dengan agenda kita akan masa-masa jadi kita perlu energi untuk pagi hari ini berikan langsung saja kita kopi 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 dibuat terbesar ternaires Hai Hai apart hai hai jadi hari ini san watolka ya Hai I calor haiued nikm hai Masya Allah nikmat sekali kawan ya ini tinggal satu lagi Sekarang kita masih di puncak Nyamukir Entap Oke kawan-kawan di belakang kita ada Mas Imam yang lagi manjat pohon ya bagi yang melihatnya jangan ditiru ya adegan seperti itu karena sangat bahaya sekali apalagi di belakang itu bisa dibilang itu udah kayunya tuh agak rapuh ya itulah masa kecil kurang bahagia mohon jangan ditiru oke kawan-kawan Alhamdulillah ya jam segini udah agak terlihat di belakang itu pemandangannya walaupun mungkin masih ada kabut ataupun ya ya kabutlah pokoknya asap awan yang bisa dibilang itu kita melihat kurang pandangan kita kurang luas ya maklumlah karena cuacanya disini mungkin kurang bersahabat oke kawan-kawan nantikan keseluruhan kami selanjutnya oke kawan-kawan sekarang kita akan menuju pulang mohon doanya semoga selamat sampai tujuan sekarang waktu menunjukkan pukul 10 tepat kawan-kawan nanti kita hitung dari puncak bukit sampai kenya sampai bawah berapa jam nanti kami akan bilang waktunya Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukit rentab mantap oke kawan-kawan kita semua sebelum kita pulang kita bersama Dari Allah SWT berkeselamatan Selamat pagi insya'at Akin awal kumat Yasir Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Rasulullah 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 baiklah teman-teman sekarang kita perjalanan pulang semoga kami pulang dengan selamat oke teman-teman sekarang kita melewati turunan curam dan bijin kalau tidak berhati-hati maka akan tergelincir dan bisa guling-guling kita doakan semoga yang akhwan ini bisa selamat tolong para netizen mohon doanya supaya selamat baiklah teman-teman sekarang sudah menunjukkan waktu jam 10.21 jam 10.22 kita ada perjalanan 20 menit kita memutuskan untuk istirahat karena sebagian awat ada yang ini ya kecapean nah ini mereka dua ini kecapean nih nah dari ini pak ketuanya mengawal terus dia dari belakang alhamdulillah masih sehat oke teman-teman kita nantikan lagi ke jalan pulang selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita istirahat untuk menyiapkan persiapan makan siang kita kita makan siang kita pakai ini ya pakai roti bantal ya roti bantal diisi dengan susu ini ada susu coklat ditambah dengan seres sama keju teman-teman boleh kita nanti review ya gimana sih rasanya gitu kan apalagi yang apa yang buat nih ini anak gadis ya kita lihat apakah itu enak ataupun asin oke baiklah teman-teman udah dibuat oke sip oke kita langsung oke kawan kita coba ya kita merasakan gimana rasanya ini ada perpaduan keju seres coklat sama susu ya semar roti ini ada perpaduan antara rasa manis asin gurih pokoknya campur satu lah nikmat ya boleh mungkin kalau kita mau nyoba ketika pas camping atau pas kemah mungkin yang lainnya mau nyoba silahkan selainnya pada gigit jari teman-teman ya gigit jari belum jadi semua belum jadi kawan-kawan oke teman-teman nanti kita lanjut lagi ya kegiatan kita terima kasih makan siang kita pada hari ini untuk turun ke bukit ya ini menu kita siang hari ini masak mie dikampur ikan sarjan ikan tuna ikan tuna ya pak jadi seadanya ya seadanya ya ikan tuna ya seadanya aja oke ikan karatirnya dua kaleng mie nya dua bungkus ini ini untuk orang berapa gitu ya 7 orang ya jadi mie dua bungkus untuk orang 7 bayangkan kawan ini kebersamaan kita lah ya utama sama nasi boleh cukup ya matinya satu dandang satu prio wali oke oke siap oke silahkan dibagi sekarang kita tinggal nikmati oke oke kawan kita akan makan siang jadi menunya adalah nasi putih ya nasi putih sama ikan sarjan ini dikampur sama mie indomie sama kuah-kuahnya ini makanan ini makanan ala-ala kita makanan pertama yang aneh enak ini kita ini makan santai aja ya tapi lagi jangan ada tulangin gimana cukup gua nah kan ini takdir ha sip silahkan laukan lah ini ini tekan tapi Lambung kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.